Hai co-friends, disini ada soal yaitu Tentukan jenis segitiga yang memiliki ukuran sebagai berikut Nah, untuk menentukan jenis segitiganya Kita bisa menggunakan cara teorema Pythagoras Nah, pertama kita ketahui terlebih dahulu Karakteristik dari sebuah segitiga Apabila kuadrat sisi terpanjangnya Sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya Maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku Lalu, apabila kuadrat sisi terpanjang lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi lainnya Maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip Dan apabila kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lainnya Maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul Nah, di sini sisi terpanjangnya, untuk soal A adalah 19, untuk soal B adalah 14. Kita anggap di sini misalnya, sisi ini adalah A, ini B, dan ini C. Jadi, sisi terpanjangnya misalnya adalah C. Lalu, juga ini C, ini B, ini A. Maka, untuk mengetahui jenis segitiganya, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiganya adalah siku-siku. Lalu, jika C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiganya disebut dengan segitiga lancip. Lalu, jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiganya disebut dengan segitiga tumpul. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu untuk soal yang A, yaitu C kuadrat titik-titik-titik A kuadrat plus B kuadrat, karena di sini kita belum mengetahui apakah sama dengan lebih besar atau lebih kecil. Jadi, C kuadratnya adalah 19 kuadrat titik-titik A kuadrat 8 kuadrat plus B kuadrat 11 kuadrat. Maka, 19 kuadrat yaitu adalah 361 titik-titik-titik A kuadrat 8 kuadrat 64 ditambah 11 kuadrat 121. Maka, 361 titik-titik-titik A kuadrat 64 ditambah 121 adalah 185. Maka, kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti, segitiganya disebut dengan segitiga tumpul. Lalu, selanjutnya yang B di sini, C kuadrat yaitu 14 kuadrat titik-titik A kuadrat yaitu 2 kuadrat ditambah B kuadrat yaitu 8 kuadrat. Maka, 14 kuadrat yaitu adalah 196 titik-titik-titik 2 kuadrat adalah 4 ditambah 8 kuadrat yaitu 64. Maka, 196 titik-titik-titik 4 tambah 64 adalah 68. Jadi, kuadrat sisi terpanjangnya adalah lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti, segitiga ini juga disebut dengan segitiga tumpul. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.